Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin ide jualan frozen food lagi nih ini juga bisa untuk ide isian snack box ya aku bikin kroket kentang isi daging ini rasanya enak banget nah mau tau gimana cara aku buatnya yuk simak terus videonya sampai akhir langkah pertama disini aku sudah siapkan 300 gram kentang yang sudah dipotong tipis-tipis dicuci kemudian ini mau aku kukus bisa juga kentangnya direbus ya Nah ini aku kukus sampai matang ya teman-teman nah ini kentangnya sudah matang kemudian buka tutup kukusan lalu angkat kentangnya dan sisihkan selagi kentangnya masih panas disini mau langsung aku tumbuk ya mau langsung aku haluskan supaya lebih mudah ya teman-teman ini aku haluskan menggunakan ulekan kayu seperti ini Nah kalau sudah halus disisihkan dulu ya lanjut disini aku siapkan saucepan kemudian masukkan 80 gram margarin kemudian tambahkan 300 ml air putih lalu ini mau aku masak di api sedang ini masak sampai margarinnya meleleh dan juga airnya mendidih ya Nah kalau airnya sudah mendidih kemudian matikan api lalu masukkan tepung terigu sebanyak 180 gram ini aku gunakan tepung terigu protein sedang lalu ini diaduk rata sampai benar-benar tercampur rata dan adonan kalis kalau adonan sudah kalis dan tercampur rata seperti ini kemudian adonan tepung terigu mau aku campurkan dengan kentang yang tadi sudah kita haluskan ya teman-teman ini langsung aja masukkan dalam satu wadah kemudian diaduk rata kalau sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya aku mau masukkan bumbu-bumbunya aku tambahkan garam kaldu ayam bubuk kepala bubuk dan juga gula pasir tambahkan juga 20 gram susu bubuk supaya lebih gurih ya dan masukkan juga satu butir kuning telur kemudian ini mau langsung aku aduk dan aku campur rata menggunakan tangan seperti ini ini tangannya aku pakai sarung plastik ya teman-teman nah kalau sudah tercampur rata ini sudah bisa dibentuk ya kemudian ini aku mau bikin isiannya untuk isiannya disini aku ada daging bawang bombay wortel dan bumbu-bumbu lainnya ya sini juga aku ada tambahkan air putih juga yang pertama aku lakukan disini aku mau tumis bawang bombaynya dengan sekitar 1-2 sendok makan margarin ini bawang bombaynya ditumis sampai layu ya kemudian kalau sudah layu masukkan daging yang sudah dicincang atau dihaluskan seperti ini ini dagingnya ditumis sampai berubah warna nah kalau dagingnya sudah berubah warna seperti ini kemudian masukkan bumbu-bumbunya aku pakai lada bubuk garam kaldu ayam dan juga gula pasir masukkan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis kemudian masukkan wortel yang tadi sudah kita potong dadu ini wortelnya mentah ya teman-teman nah untuk merebus wortelnya disini aku tambahkan air sebanyak 150 ml ini biarkan sampai airnya menyusut dan wortelnya matang ya ini mau aku tutup dulu wajannya nah kalau sudah dimasak beberapa saat ini airnya sudah menyusut dan wortelnya pun sudah matang ya teman-teman untuk pengentalnya disini aku pakai sekitar 1 sendok makan tepung terigu ini diaduk rata aja sampai menggumpal seperti ini ya ini teksturnya bakalan sedikit padat dan tidak ambir ya nah kalau sudah seperti ini sisihkan nah ini aku mau mulai bentuk ini aku timbang masing-masing 30 gram untuk kentangnya kemudian beri isian secukupnya disini aku isiannya sekitar setengah sendok makan ya lalu ini dibentuk lonjong atau menyerupai bentuk wortel ya untuk bentuk itu opsional teman-teman mau ikutin sesuai yang aku berikan ini atau bisa juga bentuk yang lain yang sesuai kemauan teman-teman ya itu bebas nah ini lakukan sampai semuanya selesai nah ini dia hasilnya untuk satu resep ini menghasilkan 27 picis kemudian ini mau aku baluri dengan tepung panir disini aku sudah siapkan tepung cairnya ini tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya aja ya kemudian kalau sudah dibaluri dengan tepung cair gulingkan ke atas tepung panir seperti ini sampai semuanya rata tertutup ya nah lakukan lagi masukkan ke dalam tepung cair kemudian gulingkan ke atas tepung panir seperti ini lakukan hingga selesai kalau sudah semuanya dipanir seperti ini ini bisa langsung goreng atau disimpan untuk frozen food ya teman-teman jadi bisa untuk bekal ataupun ide jualan frozen food tuh ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman dan bentuknya itu unik banget disini aku kemas menggunakan tinwall ukuran 500 ml ini bisa muat 6 picis ya kemudian ini mau langsung aku goreng di minyak yang lumayan banyak dengan api sedang ya teman-teman ini sebelumnya minyaknya sudah aku panaskan terlebih dahulu nah ini lanjut digoreng sampai coklat keemasan kalau satu sisi sudah mulai kecoklatan ini langsung aja dibalik kemudian lanjut goreng lagi sampai matang nah menurutku ini sudah cukup matang ya teman-teman coklatnya itu sudah pas nggak terlalu gelap ya jadi ini mau langsung aku angkat nah ini dia hasilnya wortel croquet dengan isian daging sudah siap ini cocok banget buat bekal anak sekolah ya bentuknya yang lucu pasti anak-anak suka nah harusnya bagian atas ini pakai daun parsley karena disini agak susah cari daun parsley jadi aku pakai daun seledri ini sudah lumayan ya teman-teman nah ini wajib banget di coba karena rasanya itu beneran enak banget tuh ukurannya juga tidak terlalu kecil tuh bagian isinya enak banget ya teman-teman langkah pertama disini aku mau masak bihunnya dulu aku pakai 2 keping bihun jagung atau sekitar 160 gram ini aku rendam aja ya teman-teman di air mendidih jadi airnya aku masak dulu kemudian aku matikan dan ini direndam bihunnya sampai mengembang seperti ini nah kalau bihunnya sudah lentur atau sudah lembek ini langsung ditiriskan aja ya nah untuk isiannya disini aku mau tumis bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya sudah dicincang kasar kemudian tumis dengan sedikit minyak sampai bawangnya harum dan juga layu nah kalau sudah layu kemudian tambahkan 1 buah wortel yang sudah diparut atau dipotong korek api langsung masukkan aja kemudian aduk rata nah supaya wortelnya cepat matang disini aku mau tambahkan 100 ml air putih lalu masukkan aja airnya kemudian untuk bumbu-bumbunya disini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir ini langsung masukkan aja ya kemudian ini dimasak sampai wortelnya melunak atau matang nah ini wortelnya sudah matang ya teman-teman kemudian tambahkan bihun yang tadi sudah kita rendam dengan air panas untuk bihunnya sebelumnya sudah aku potong menjadi lebih pendek ya kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata dan sampai matang nah kalau sudah agak mengering seperti ini, ini sudah matang kemudian sisihkan dulu untuk bahan kulit risolnya disini aku pakai 300 gram tepung terigu protein sedang kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca lalu tambahkan 1 sendok teh garam kemudian tambahkan 650 ml air putih ini aku masukkan sedikit dulu sambil diaduk menggunakan balon whisk seperti ini ini diaduk sampai tidak ada tepung yang mengumpal ya dan benar-benar tercampur rata nah ini sudah tercampur rata dan tidak ada tepung yang mengumpal kemudian tambahkan 2 butir telur lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng ini aduk rata kembali nah kalau sudah tercampur rata selanjutnya masukkan sisa air yang tadi ya lalu diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur merata kalau dirasa masih ada tepung yang bergerindil teman-teman boleh disaring terlebih dahulu ya tapi ini aku enggak saring panaskan teflon kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan kulit risol kemudian putar seperti ini nah kalau bagian pinggir kulit risol sudah mengering berarti ini sudah matang ya dan angkat lalu sisikan dalam piring untuk teflonnya disini aku pakai teflon dengan diameter 22 cm dan diameter bawah 20 cm ya nah lakukan lagi hal yang sama sampai semuanya selesai kalau semua kulit risolnya sudah dicetak kemudian aku mau bentuk risolnya ambil 1 lembar kulit risol untuk bagian yang mulus itu berada di bagian dalam ya kemudian beri isian bihum secukupnya seperti ini ya lalu lipat bagian atas ke bawah dan samping kiri dan kanan seperti ini kemudian digulung nah untuk bagian ujungnya disini aku mau rekatkan dengan lem untuk lemnya disini aku dari tepung terigu dan juga air yang sudah dilarutkan ya dibikin agak kental ya teman-teman lalu direkatkan seperti ini ini hasilnya rapi banget ya lakukan lagi hal yang sama sampai selesai nah disini aku mau kasih tips supaya kulit risolnya itu gak bocor atau robek pada saat digoreng nah bagian sambungannya seperti ini aku mau beri lem lagi yang campuran tepung terigu dan air tadi ya teman-teman dioles-oles seperti ini aja menutupi bagian ujungnya kemudian dipanaskan di atas teflon seperti ini nah ini teflonnya itu panas ya teman-teman dan apinya itu dalam keadaannya lah tuh hasilnya seperti ini jadi lebih rapat gak ada sambungannya nah lakukan lagi ambil satu buah risol dan oles bagian sambungannya menggunakan lem dari terigu kemudian dipanaskan seperti ini nah ini dia hasilnya untuk satu resep ini menghasilkan 26 pieces ya ini bisa dijadikan untuk frozen food untuk pengemasannya teman-teman bisa di dalam mica dan dilapisi dengan plastik supaya tidak menempel satu sama lain lanjut ini mau aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan usahakan minyaknya agak banyak ya teman-teman supaya terendam dan ini digoreng menggunakan api sedang aja sampai kecoklatan nah kalau sudah kecoklatan seperti ini ini boleh dibalik untuk bagian yang masih kurang coklat seperti ini ya kalau dirasa sudah cukup ini langsung aja diangkat kemudian ditiriskan langkah pertama disini aku sudah siapkan 10 batang daun bawang nah ini aku beli sekitar 4 ribu ya teman-teman ini sekitar 8 sampai 10 batang ya kemudian ini diiris tipis seperti ini nah kalau sudah ini sisikan dulu nah lanjut disini aku sudah siapkan 3 bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar lalu tumis bawang sampai matang dan juga harum nah kalau bawangnya sudah mulai layu atau matang ini bawangnya dipinggirkan seperti ini kemudian disini aku sudah siapkan 450 ml putih telur ini putih telurnya sudah suhu ruang ya teman-teman aku ambil dari freezer kemudian aku diamkan sampai mencair dan sampai suhu ruang kemudian putih telurnya diurak-arik seperti ini sampai matang atau berubah warna ini aku menggunakan api sedang cenderung agak besar ya nah kalau putih telurnya sudah setengah matang seperti ini lanjut aku mau masukkan irisan daun bawang yang tadi sudah kita iris nah ini langsung masukkan aja daun bawangnya semua kemudian untuk bumbunya disini aku pakai garam kaldu ayam bubuk dan juga lada bubuk kalau teman-teman lebih suka agak manis boleh ditambahkan gula ya ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai daun bawang dan putih telurnya matang ya nah ini harus benar-benar sampai putih telurnya matang ya teman-teman nah kalau sudah agak kering seperti ini ini sudah cukup dan ini sudah matang kemudian sisihkan dulu nah lanjut disini aku sudah siapkan beberapa lembar kulit lumpia kemudian ambil 2 lembar kulit lumpia lalu beri isian sebanyak 1 sendok makan penuh lalu lipat bagian sisi kiri dan kanannya seperti ini ya nah sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cukup 1 lembar tapi itu menurut aku rawan bocor ya jadi aku gunakan 2 lembar nah kemudian bagian ujungnya disini aku rekatkan dengan lem lemnya itu campuran dari tepung terigu dan air ya kemudian ini dilipat seperti ini nah ini cukup seperti ini aja tuh hasilnya rapi banget ya teman-teman nah lakukan lagi ambil 2 lembar kulit lumpia kemudian beri isian lipat membentuk kotak jangan lupa diberi lem ya lakukan lagi hal yang sama sampai semuanya selesai nah ini dia hasilnya tuh hasilnya cakep banget gak rembes ya teman-teman ini bisa untuk stok cemilan atau untuk ide jualan frozen food kalau teman-teman gak ada stok putih telur bisa menggunakan telur biasa atau telur utuh ya ini bisa langsung goreng atau teman-teman kemas untuk ide jualan frozen food ini hasilnya cakep banget dan rasanya beneran enak nah untuk kemasannya disini aku menggunakan kemasan seperti ini plastik khusus frozen food ini ukurannya 17x25 atau teman-teman bisa menggunakan mica untuk risoles ya nah ini aku mau goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan usahakan goreng dengan minyak yang lumayan banyak ya teman-teman nah ini aku goreng menggunakan api sedang goreng sampai kecoklatan nah disini aku cukup satu kali balik aja ya teman-teman nah kalau bagian satu sisi sudah kecoklatan ini langsung aja dibalik goreng lagi sampai kedua sisi coklat kemasan nah ini sudah coklat kemasan dan ini mau langsung aku angkat jangan lupa ditiriskan ya nah ini di hasilnya martabak putih telur ini enak banget jadi sisaan putih telur bikin cookies itu gak sia-sia ya teman-teman bisa jadi cemilannya enak dan ini bisa banget untuk ide jualan kalau memang teman-teman punya banyak stok putih telur di rumah ini wajib banget dicoba teman-teman juga bisa menggunakan telur biasa ya telur utuh nah ini mau aku coba potong ini renyah banget kulitnya dan ini enak banget isiannya ya dimakan dengan saus sambal atau saus kacang ini enak banget tuh hasilnya langkah pertama disini aku sudah siapkan 1 butir kelapa parut dan ini mau aku kasih setengah sendok teh garam ini diaduk rata gunakan kelapa yang setengah tua ya teman-teman supaya hasilnya itu lebih enak dan pastikan kelapanya itu dikeruk dulu supaya bersih dan putih seperti ini nah kemudian kalau sudah diaduk rata seperti ini tambahkan 1 lembar daun pandan lalu kelapanya mau aku kukus dikukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 10-15 menit nah sambil menunggu kelapanya dikukus disini aku sudah siapkan wadah kemudian tuang 250 ml putih telur ini putih telurnya suhu ruang ya lalu tambahkan 125 gram gula pasir lalu tambahkan 8 gram emulsifier aku pakai SP kalau sudah kemudian aku mau mixer dengan speed yang paling tinggi sampai mengembang nah kalau adonannya sudah sedikit mengembang seperti ini kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili susu atau vanili butter lalu tambahkan setengah sendok teh garam kemudian mixer kembali dengan speed yang paling tinggi sampai putih kental dan berjejak nah kalau putih telurnya sudah seperti ini teksturnya sudah putih kental dan berjejak dan kalau diangkat dia membentuk jambul seperti ini ya teman-teman lalu disini aku mau tambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang lalu tambahkan 15 gram tepung maizena 10 gram susu bubuk kemudian ini aku mau aduk rata dulu seperti ini supaya pada saat dimixer itu terigunya tidak berterbangan lalu ini mau aku mixer dengan speed yang paling rendah cukup sampai tercampur rata aja kalau putih telur dan terigunya sudah benar-benar tercampur merata matikan dulu mixernya lalu disini aku mau tambahkan santan instan sebanyak 65 ml atau 1 saset kecil lalu tambahkan 25 ml endapan pandan kemudian tambahkan 40 ml minyak sayur ini dimixer dengan speed yang paling rendah cukup sampai tercampur rata aja ya karena disini warnanya itu kurang hijau atau kurang pekat jadi aku mau tambahkan setengah sendok tep pasta pandan ini aduk menggunakan spatula ya teman-teman diaduk sampai benar-benar tercampur nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian disini aku sudah siapkan cetakan seperti ini ini cetakan puding yang viral itu ya teman-teman teman-teman juga bisa pakai cetakan yang biasa untuk kue putri ayu untuk cetakannya sebelumnya sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis ya kemudian aku beri kelapa yang sudah dikukus ini aku timbang supaya hasilnya itu sama rata aku timbang masing-masing 20 gram untuk kelapanya ya nah ini dipadat-padatkan seperti ini supaya pada saat dikeluarkan dari loyang kelapanya itu tidak ambiar ya teman-teman ini pastikan sampai padat nah seperti ini hasilnya lakukan lagi hal yang sama sampai selesai kalau semua cetakannya sudah diberi kelapa seperti ini selanjutnya adonannya mau aku tuang ke dalam cetakan sampai penuh ya nah ini jangan lupa dihentak-hentakan cetakannya supaya bagian atas adonannya itu rata ya lanjut setelah adonan dimasukkan ke dalam cetakan kemudian ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan ini mau aku kukus selama 15 menit ya teman-teman dengan api besar nah setelah 15 menit di kukus ini kuenya udah mateng hasilnya mengembang cakep banget ya teman-teman warna hijaunya itu benar-benar fresh banget nah ini langsung aja keluarkan dari kukusan nah setelah dikeluarkan dari kukusan selagi panas ini langsung aja mau aku keluarkan dari cetakan ya tuh ini ngeluar ini itu gampang banget ya teman-teman gak lengket sama sekali karena sebelumnya cetakan itu sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis aja tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 22 bicis kue ya teman-teman ini ukurannya lumayan besar nah ini di hasilnya cantik banget rapi ya teman-teman karena tadi kelapanya aku timbang dulu jadi hasilnya sama rata tuh hasilnya cantik banget warna hijaunya juga cakep dan ini beneran wangi banget karena disini aku menggunakan pandan asli ya dan ini gak amis sama sekali teksturnya juga empuk banget tuh kelihatan dari serat bolunya cakep banget ya tuh ini wajib banget dicoba ya teman-teman untuk bahan-bahannya disini aku pakai 2 butir telur segar kemudian tambahkan 165 gram gula pasir lalu tambahkan 1 sendok teh emulsifier disini aku pakai SP kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah lalu tambahkan setengah sendok teh vanili susu tambahkan juga 125 ml susu cair kemudian ini mau aku mixer dengan speed yang paling tinggi sampai putih kental dan berjejak dan ini aku mixer sekitar 5-7 menit ya teman-teman oh iya kalau teman-teman gak ada tepung protein rendah boleh juga menggunakan tepung terigu protein sedang nah kalau teksturnya sudah putih kental dan berjejak seperti ini ini sudah cukup ya kemudian matikan mixer lalu aku mau aduk dengan spatula sebentar aja nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman kalau diangkat itu dia tidak putus adonannya ya nah lanjut ini mau aku bagi adonan menjadi 5 bagian seperti ini kemudian disini aku mau beri pewarna disini aku pakai pasta red velvet ya untuk motif semangka yang warna merah kalau teman-teman gak ada boleh pakai pewarna merah cabai atau merah tua kalau sudah tercampur ini mau aku tambahkan 1 sendok makan mesis untuk motif bijinya ya teman-teman aduk rata lalu untuk motif semangka yang berwarna kuning disini aku pakai pewarna kuning muda aduk rata kembali lalu tambahkan lagi mesis sebanyak 1 sendok makan nah untuk yang warna lainnya ini warna hijaunya aku pakai pewarna hijau muda ya teman-teman untuk kulit semangkanya dan yang satunya aku pakai pewarna hijau tua dan untuk yang satunya ini biarkan warnanya putih ya nah kalau semuanya sudah diberi pewarna kemudian ini mau aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini tuh ini sudah dimasukkan ke dalam plastik seperti ini ya lalu disini aku sudah siapkan cetakan bol kukus yang sudah diberi paper cup untuk cetakannya sendiri disini aku pakai yang diameter atas 6 cm dengan tinggi 3 cm ini pakai cetakan yang pendek ya teman-teman kemudian tuang adonan merah yang tadi sudah kita beri mesi seres sampai hampir penuh ya kemudian lanjut bagian atasnya diberi adonan yang berwarna putih seperti ini aja untuk adonan yang berwarna putih dan berwarna hijau teman-teman gunting plastiknya itu jangan terlalu besar ya supaya hasilnya tidak terlalu tebal nah kemudian lanjut dengan warna hijau muda seperti ini lalu disini aku beri motif kulitnya menggunakan pewarna hijau tua seperti ini ya dan ini untuk motif kulit semangkanya untuk memberi motif zigzag disini aku gunakan tusuk sate jadi diberi motif zigzag seperti ini aja pada setiap garisnya ya sedangkan untuk makar empatnya disini aku sudah siapkan perasan jeruk lemon lalu disini aku celupkan tusuk sate ke perasan jeruk lemon lalu beri motif plus seperti ini supaya hasil bolu kukusnya jadi mekar empat kalau teman-teman tidak ada jeruk lemon ini bisa diganti dengan perasan jeruk nipis nah lakukan lagi hal yang sama seperti tadi tuang adonan berwarna kuning lanjut berwarna putih lalu adonan berwarna hijau muda dan untuk motifnya beri adonan berwarna hijau tua jangan lupa diberi motif jikzak menggunakan tusuk sate dan untuk makan empatnya diberi perasan jeruk lemon seperti ini dilakukan sampai semuanya selesai nah nah ini dihasilnya semuanya sudah selesai diberi motif dan dituang ke dalam catakan selanjutnya bolunya mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan ini kukusannya harus sampai airnya sudah mendidih ya teman-teman jadi ini sudah benar-benar panas kemudian masukkan bolunya ke dalam kukusan lalu ini mau aku kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling besar kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa jangan lupa bagian tutupnya dilapisi dengan kain bersih ya nah setelah 15 menit dikukus ini kuenya sudah matang dan hasilnya masya Allah ini cakep banget warnanya cerah banget ya teman-teman ini langsung aja dikeluarkan dari kukusan nah selagi masih panas ini langsung aku mau keluarkan dari cetakan tuh bagian bawahnya ini cakep gak menciut sama sekali dan ini ukurannya itu cukup ya teman-teman jadi gak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil nah ini di hasilnya nah untuk bagian atasnya disini aku tambahkan wijen hitam sebagai motif bijinya karena tadi untuk bijinya itu ternyata mesisnya itu tenggelam jadi tidak terlihat motif bijinya jadi aku pakai dengan wijen hitam seperti ini ya teman-teman untuk satu resep ini menghasilkan 20 pecis ini beneran hasilnya cakep banget ya teman-teman cocok banget buat juga pada saat ada acara keluarga ataupun arisan ini bisa juga untuk isian snackbox hasilnya cakep banget ini beneran empuk banget wangi karena disini aku menggunakan vanili susu dan susu cair jadi ini tidak bau amis sama sekali ini recommended banget untuk resepnya langkah pertama aku mau bikin adonan putihnya dulu aku siapkan 4 gram tepung baras kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam kemudian masukkan 500 ml santan ini santannya aku masukkan sedikit dulu sambil terus diaduk supaya tepung dan santannya tercampur merata tidak ada yang bergerindil kalau sudah tidak ada yang bergerindil masukkan sisa santannya diaduk rata kembali kemudian adonannya mau aku masak di atas api sedang cenderung kecil ini sambil terus diaduk seperti ini sampai teksturnya mengental kalau sudah mengental dan meletup seperti ini matikan api kemudian disisihkan untuk adonan gula merahnya disini aku pakai 50 gram gula pasir tambahkan juga 1 butir telur ini aku pakai yang ukuran sedang kemudian diaduk menggunakan whisker sampai gulanya larut kalau sudah larut seperti ini tambahkan 140 gram tepung terigu protein sedang aduk rata kembali sampai tidak ada tepung yang mengumpal kalau dirasa adonannya terlalu kering tambahkan sedikit demi sedikit santan totalnya santan yang digunakan 250 ml kalau sudah tercampur rata seperti ini sisihkan dulu kemudian disini aku mau masak 150 gram gula merah kemudian tambahkan 250 ml air putih setengah senok teh garam kalau teman-teman ada daun pandan boleh dipakai kemudian masak gula merah kalau sudah larut dan mendidih seperti ini gula merahnya mau aku saring di wadah lain supaya tidak kotor jadi kotorannya terangkat nah lanjut ya teman-teman disini aku sudah siapkan 30 gram tepung maizena kemudian tambahkan larutan gula merah ke dalam tepung maizena sedikit dulu sambil terus diaduk supaya tidak bergerindil nah lalu masukkan sisa air gula merahnya kemudian aduk rata lalu ini mau aku masak di atas api sedang senderung kecil sambil terus diaduk sampai tekstur adonannya mengental ya nah kalau tekstur adonannya sudah mengental seperti ini ini mau aku angkat kemudian aku tuang ke dalam adonan telur dan tepung yang tadi sudah kita bikin ya nah ini langsung masukkan aja semuanya sambil terus diaduk menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur merata nah ini adonannya sudah siap ya kemudian disini aku sudah siapkan cetakan kue talam yang ukurannya sedang seperti ini kemudian untuk cetakannya aku mau ales dengan minyak tipis-tipis aja nah kalau cetakannya sudah dioles dengan minyak disini aku mau tuangkan adonan gula merahnya jangan sampai penuh jadi setengahnya aja ya teman-teman karena nanti mau kita isi dengan adonan tepung merasnya atau adonan putih nah untuk adonan putihnya disini aku tuang ke dalam botol saus seperti ini supaya lebih memudahkan pada saat menuang ke dalam cetakan nah ini dituang seperti ini tepat di tengah-tengahnya ya teman-teman ini aku kurang rapi menuangnya karena ini sudah agak dingin untuk adonannya nah kalau sudah selesai dituang kemudian ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan nah ini tata kuenya di atas kukusan seperti ini ya kemudian ini mau di kukus selama 15 menit nah setelah 15 menit di kukus ini kue nona manis gula merahnya sudah matang langsung aja mau aku keluarkan dari kukusan nah ini biarkan hingga kuenya benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakannya nah ini kuenya tadi sudah aku dinginkan ya teman-teman jadi ini langsung bisa aku keluarkan dari cetakan tuh hasilnya seperti ini ini gampang banget mengeluarkan dari cetakannya gak lengket sama sekali ya ini langsung mau aku kemas di mica kecil seperti ini jadi per satu picis ya teman-teman tuh nah ini dihasilnya untuk satu resep ini menghasilkan 32 picis lumayan banyak ya teman-teman ini cocok banget untuk isian snack box atau jualan teman-teman bisa jual mulai harga 1000 sampai 1500 ini rasanya beneran enak banget dan manisnya juga pas tuh teksturnya juga kenyal banget ya teman-teman selain di kemas dengan mica kecil seperti ini teman-teman juga bisa dikemas dengan mica isi 6 seperti ini ya nah buat teman-teman yang suka dengan video aku jangan lupa di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikemas